musik 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 paduk jati barang ini diresmikan tahun 2014 oleh bapak ganjar pranowo rencana ini meminimalisir ganjar kota semarang musik 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 siang bosku ini baru saja gua kreo nah ini sama EDW ini waduk jati barang lokasi ini ini lokasi gua kreo waduk jati barang ini diresmikan tahun 2014 oleh bapak ganjar pranowo nah rencana ini meminimalisir banjir kota semarang nah pas saat gua itu kota semarang ini tidak ada banjir gede bosku empat kali banjir gede makanya pemerintah kota semarang waduk jati barang ini juga meminimalisir banjir kota semarang perlu diapresiasi peresmiannya mau bosku tahun 2014 pas hari air sedunia pas peresmiannya nah kepengen melihat selanjutnya ini waduk jati barang ini waduk jati barang ini waduk jati barang ini bisa gak spot spot foto barang ini tanah apa jenisnya numpak perahu hahaha bisa numpak perahu di sini numpak perahu aku dulu memancing aku memancing aku juga pengen ngerti di sini ini ini enak murah hahaha ayo pokoknya dulu saya ini jalan-jalan terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pesan petak satu kali putaran menikmati indahnya waduk jatibarang sekalian lihat gua sakit nih? nah ini gua foto-foto selfie bisa nah sakit nih oke foto-foto selfie kali bapak yang mau tajak ngobrol-ngobrol pak nama ini sih lho pak? gua pak ngati lho pak ngati ya oke nah ternyata gua Anton Rahwono pak kita lanjut gua Anton Pelampung ini nih keamanan ini bosku enak nih bagus wajib pakai ini bagus Anton pak ayo gua bisa nih gua pake yang besar ini buat yang kecil oke oke ini yang besar nih oke siap Oke ya ini bosku ini ujung wando ini ini suka ya pak? oke ini suka ya pak? ini suka ya pak? tanggih pengendalian sampah dari atas Oh ngotor sari-sampah botol menganggap stator itu pengendalian sampah itu itu namanya sungai apa Pak kalau ini sungai dari Gunung Aram ya itu transform untuk pengendalian sampah biar enggak terlalu banyak sampah yang masuk kalau bancil datang kan itu banyak sampah banyak sampah genggih ini waduk biar bersih Oh gitu jadi waduk bersih gara-gara terhadap pengendalian itu baru ada jaring-jaringnya aja kalau setiap hari minggu itu ada kerja bakti juga mas Oh setiap minggu kerja bakti warga noporan pengelola kan ini bukan pengelola maksudnya yang punya peraung kita diadakan setiap hari minggu Oh gitu jadi biar punya peraung setiap minggu diadakan untuk bersih-bersih waduk ini kan itu juga banyak poca-poca jadi kita kerjasama sama poca-poca ya waduk ini biar bersih juga Oh gitu bagus saya Pak kita sudah sampai di hamparan air waduk nih bosku waduk ini tuh dulunya area persawahan bukan perkampungan nih bosku nah waduk buatan dengan luas genangan sebesar 189 hektare waduk ini tuh bosku dibuat untuk menanggulangi banjir kota Semarang yaitu pada tahun 1973 1988 1990 dan 1993 dunia itu banjir besar ini kota Semarang karena dialiri sungai dari Gunung Ngaran yang telah dikendalikan di sini nih bosku jadi aliran sungai dari Gunung Ngaran tidak langsung menuju kota Semarang nah ini bosku kedalamannya waduk ini disebelah sini nih sekitar 24-30 meter nah yang disebelah sana itu yang disebelah tanah jembatan Bokreo itu sekitar 70 meter kita tidak boleh kesana nih bosku karena ada alat pembangkit listrik naga air alatnya di kedalaman situ nah itu bosku Bokreo nya nah kita kemarin jalan-jalan kesana ini nah itu sebatanya yang menuju Bokreo semata dibangun di tengah-tengah waduk jalan-jalan di tengah-tengah waduk yuk keliling-keliling waduk jati barang ya jalan-jalan di tengah-tengah waduk yuk keliling-keliling waduk jati barang lihat gua kreo atau sama dada-dada penghujudin apa gua kreo tadi enak banget mantap ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton apa ya santai kanlah dirimu pikiranmu ya atau sampai membuat dirimu tuh stress stress itu jadi gila ya makanya ini ada yang ada pikiran freshkanlah hatimu ya dan pikiranmu jangan diambil pusing pasti ada jalan keluar nah tapi juga menang mesti ada jalan keluar orang Aisyah ya kudu berusaha mesti ada jalan keluar ini ya Allah masalahku ini raksa raksa kaya ngono ya itu berusaha bicaranya ya yang ini bosku kayak lokasi tempat persewaan nah bisa disewa kayak misalnya arusunatan ya arusunatan menang pokoknya ngepar nikah menang ya yang mampu eh tempat persewaan jadi kayak panggung ya kayak panggung-panggung teater ya karjokit-jokit di mana ya bisa bosku bebas aljukit gaya dangdut ya tak apa gaya pop wah bebas keluar tadi bosku kita sudah jalan-jalan di waduk Jatibarang besar manfaatnya untuk kota Semarang ini bosku waduk ini jadi kalau lewat ke gunung pati sempatkanlah datang ke waduk Jatibarang dan jangan lupa bosku selalu lihat dan like channel kami di tulantai dan selalu ikuti terus jalan-jalan kami bosku kita akan berkunjung di tempat-tempat yang lainnya salam sejahtera bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati